Intro Assalamualaikum teman-teman Jadi kali ini aku bakalan buat tutorial video yang ada di depan So sebelum lanjut ke tutorialnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke disini kalian bisa buka dulu Instagram Terus kalian bisa langsung ke story Instagram Masukin dulu mentahan anonimosnya Pilih text Terus kalian tinggal tulisin aja text yang mau kalian pake buat jedak-jeduknya ya Nah kalau udah Kalian bisa pilih textnya itu yang warna hitam ya teman-teman Terus kalian simpan di bagian sini Kalau udah kalian bisa save dulu fotonya Sekarang kalian kembali dulu Buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik beatnya Pilih tambah Klik tambahkan audio Pilih ekstrak Masukin lagi titik beatnya Pilih impor suara saja Klik audionya Pilih GBG potongan Disini kalian tinggal ikutin aja Titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama sampai akhir ya Oke kalian tinggal ikutin titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama sampai akhir Kalau udah kalian bisa play dulu soundnya Disini kalian dengerin apakah beatnya udah sesuai atau belum Kalau udah sesuai kalian bisa langsung aja pilih checklist Klik tanda plus yang ada di samping Masukin mentahan anonimos tadi Kalau udah pilih tambah Video yang di depannya hapus Akhirannya hapus Untuk mentahan ini durasinya 7.7 detik Kalau udah kalian bisa ke awalan Perbesar dulu mentahannya sedikit aja Di awalnya kasih keyframe Di akhirnya kasih keyframe fotonya kebawahin Terus kalian bisa ke tengah-tengah kayak gini Geser fiturnya pilih grafik Pilih yang memantul 3 Pokoknya sampai fotonya itu naik turun kayak gini ya Kalau udah pilih checklist Klik tanda plus yang di samping Masukin satu foto Pilih tambah Nah untuk foto ini Durasinya 7.4 detik Kalau udah kalian bisa ke awalan Perbesar dulu fotonya sedikit Kalau udah perbesar layarnya biar gampang editnya Nah di titik bit yang pertama kasih keyframe tetap Titik bit yang kedua kasih keyframe fotonya perbesar Terus kebawahin tapi jangan sampai mentok dan harus lurus Patokannya garis biru di atas ya Kalau udah ke sebelum akhiran Nah titik bit yang ini ya Kasih keyframe Fotonya ke atasin tapi jangan sampai mentok dan harus lurus Kalau udah ke akhiran kasih keyframe Fotonya kebawahin sampai tengah-tengah Sampai ada garis kayak gini terus perkecil Nah sekarang di akhiran ini kan ada 2 keyframe kayak gini ya Di tengah-tengahnya kasih grafik keluar satu Terus di awalnya juga kan ada 2 keyframe ya Nah di tengah-tengahnya kasih grafik keluar satu juga Kalau udah pilih checklist Sekarang kalian tinggal kasih keyframe tetap Di setiap titik bitnya sampai akhir ya Jadi cuma dikasih keyframe aja Oke kalau udah sampai akhir Sekarang kalian bisa kembali lagi ke awalan Nah ini kan titik bit pertama Ini kedua dan ini ketiga Di antara titik bit kedua dan ketiga Di tengahnya kasih satu keyframe Fotonya ke kananin Setelah itu kasih keyframe sebelah kirinya Yang kanan hapus tambah lagi Yang kiri hapus tambah lagi Yang kanan hapus tambah lagi Yang kiri hapus Pokoknya sebanyak 3 kali Kalau udah kasih keyframe kanan kirinya yang tengah hapus Oke aku ulangi Di antara titik bit ketiga dan keempat Kasih keyframe di tengahnya Fotonya ke kananin Kasih keyframe sebelah kirinya Yang kanan hapus tambah lagi Yang kiri hapus tambah lagi Yang kanan hapus tambah lagi Yang kiri hapus Kasih keyframe kanan kirinya Yang tengah hapus Di antara titik bit 45, 56 sampai sebelum akhiran Kalian bisa lakukan cara yang sama ya Nah caranya sama aja kayak di antara titik bit kedua dan ketiga Nah kecuali yang paling akhir Yang tadi dikasih grafik Ini gak usah dikasih apa-apa Jadi kosongin aja kayak gini ya Oke sekarang kalian bisa ke awal foto ini Nah kalau udah kalian bisa kembali Pilih efek Pilih efek video Pilih pesta Pilih flash hitam Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang kedua Kalau udah pilih sesuaikan Kecepatannya 100 Pilih checklist Nah kalian tinggal salin efek ini Simpan di titik bit ke 6 dan 7 11 dan 12 16 dan 17 Kalau kalian pusing Kalian hitung dari titik bit yang pertama ya Oke kalau udah kita ke awal mentahan Kembali dulu Pilih overlay Pilih tambahkan overlay Pilih stock video Pilih yang warna hitam Pilih tambah Perbesar dulu ya Kalau udah durasinya Sampai akhir foto ini Pilih gabungan Intensitasnya kurangi jadi 75 Pilih checklist Nah sekarang kalian tinggal bagi-bagi overlay ini Di setiap titik bitnya sampai awal Tinggal klik overlaynya Arahin ke titik bitnya Terus pilih bagi Oke kalian bisa lakukan cara ini sampai awal ya Nah kalau udah sampai awal Kalian bisa Klik overlay yang pertama Pilih animasi Pilih masuk Pilih pudar masuk Durasinya full in Pilih checklist Klik overlay kedua Pilih keluar Pilih pudar keluar Durasinya full in Pilih checklist Untuk overlay yang ketiga Sampai akhir kalian Pilihnya masuk Pudar masuk Durasinya full in Sampai akhir ya Oke disini kalian tinggal Tambahin animasi masuk aja Sampai akhir Jadi aku percepat lagi ya Kalau udah sampai akhir Kalian bisa ke awal foto ini Kembali dulu Pilih efek Pilih efek video Pilih retro Pilih cahaya retro Pilih checklist Durasinya sampai akhir foto ini Kalau udah pilih sesuaikan Filternya 0 Rentangnya 60 Intensitasnya 50 Pilih checklist Pilih objek Pilih semua video Pilih checklist Yang terakhir Klik tanda plus Terus masukin penutupnya Pilih tambah Durasi penutupnya Sampai akhir soundnya Kalau udah ini videonya udah jadi Kalian tinggal save aja Segitu dulu tutorial dari aku Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe